Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Ya tentunya tetap kami selalu berharap yang Anda diberikan suatu kesehatan, keberkaan, dan rejeki yang berlimpah ruang dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya dan Langsung kita bacakan berita dimana berjudul 2 Jenderal Masuk Kabinet Jokowi Jokowi beri israt habisi kekuatan Prabowo dan SBY di TNI Dikabarkan dari kini kata.com Ya ini kata.com ya 2 Jenderal Masuk Kabinet Jokowi beri israt habisi kekuatan SBY dan Prabowo di TNI Ya pengamat komunikasi politik Ari Junaidi menilai jaringan dan pengaruh Ketua DPP Marty Gerindra Prabowo Subianto Dan Ketua Um DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Dan mantan panglima TNI Gatot Nurmantio masih sangat efektif di tubuh militer Menurutnya kondisi itu bisa membuat repot Prih dan Jokowi Yang akan mencerahkan diri lagi pada pemilihan 2019 Ari mengatakan politikas pasti menggunakan jaringan yang ada Termasuk di militer demi meraih kemenangan Karena itu Jokowi Pang dan Bekan Jokowi Dodo Merkrut Ketua Umum Pepabri Agung Gunmelar Dan mantan panglima TNI Jenderal Punawirawan Murudoko Kelingkaran dekatnya Saya kira ini yang menjadi alasan masuknya Dua Jenderal di lingkaran dalam RI 1 itu Untuk penguatan fondasi politik Menghadapi Prabowo Subianto Gatot Nurmantio maupun Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Yang kemungkinan besar itu akan menjadi lawan politik di pemilihan prih dan 2019 mendatang Demikian kata Ari kepada JPNN pada Minggu 21 Januari Pengajar di Universitas Indonesia itu lantas mengibaratkan Jokowi saat ini tengah Bersiap menghadapi turnamen silat Untuk bisa menang sambung hari Magam Mantan Malikota Surakarta tersebut Perlu mempersiapkan pendekar-pendekar terbaik Oh begitu Thomas Haha mantap Karena Jokowi menggat agum untuk duduk di DPP Hatul Dewan Pertimbangan Presiden Watimres Sedangkan Murudoko dipercaya sebagai Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Selain itu kata pengamatan yang akrab disambat dengan panggilan Arju ini Saat ini Jokowi juga perlu menyiapkan strategi khususnya Untuk menghadapi kemungkinan jurus rival potensinya Misalnya Prabowo yang terlihat masih bakal diusung oleh Gerendra Ataupun SP yang sedang menyiapkan AHY Untuk dua nama itu mungkin bisa terbaca Yaitu Prabowo dan SBY yang dalam hal ini itu memperjuangkan AHY Lebih terlihat karena sudah memiliki jaringan parti pengusung Artinya bisa dipersiapkan strategi apa yang akan diambil Sementara itu Gatot belum dapat terbaca terlalu jauh Tapi sepertinya bakal berlabuh ke PKS demikian kata Ari Ya dikabarkan dari antaranyus.com juga dikabarkan Kenapa Muldoko dan Agung Gumelara ini Kenapa sih ceritanya sih? Kita baca saja dong Malah bagus kan? Begitu kata Pak Jokowi ini kutipannya begitu ya katanya ya Ya di Jakarta antaranyus.com Pensiunan Jenderal TNI akan terderat ya masuk kembali Kedalam jajaran resmi pemerintah saat ini Dan mereka telah dilantik Di dalam Upat Radi Istana Merdeka Jakarta Pusat tadi pagi Mereka adalah Jenderal Punai Wirawan Muldoko dan Jenderal TNI Agung Gumelar Bagi kedua pendisiunan Jenderal itu Lantai dan Selasar Istana Merdeka Istana Negara dan lain-lain Komplek Hendung Pemerintah bukan hal yang asing Muldoko pernah menjadi kepala staff TNI Angkatan Darat Dan Panglimat TNI sebelum digantikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio Muldoko dan Gumelar dilantik dan diambil sumpahnya Bersama dengan Mensyos Idrus Marham Yang menggantikan Koviva Interpawansa Dan Kepala Staff TNI AU Marskal TNI Yusutisna Yang saat ini akan dilantik sebagai Masih emang kita ada pangkat Marskal Madya TNI Muldoko setelah digantikan Nurmantio Kemudian bergiat di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sampaiannya terdapat kembar kembar Namanya disebut sebagai Menjadi Kepala Staff Keparisidenan Menggantikan bekas aktivis di ICW T10 Mas Duki Sedangkan Gumelar yang karya politiknya Banyak di komando pasukan khusus TNI AD Perjalanan karyanya juga cukup adek-adekam Walau tidak pernah menjadi Panglima TNI Dia pernah menjadi Menteri Berhubungan Dan pada dua kabinet Yaitu satu merangkap bidang telekomunikasi Dan Ketua Umum PSSI Gubur oleh Hamnas Dan juga menengko bidang sosial dan politik Menengko Polsoskam Dia juga aktif di pepabri ya Bersama Sido Senior dan Sesebut-sebut TNI dan Kepulisi Indonesia Lalu mengapa dojenderal ini dipilih ya Oleh Pak Jokowi Ya sesuai pelantikan mereka di Stana Merdeka Rabu mengatakan sudah mempertimbangkan Banyak hal sebelum akhirnya memutuskan Buldo Kok Gumelar Lah yang ditanya lah kok pertimbangan semua Lah banyak saya kira pertimbangan Soal apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang Kalkulasi perhitungan yang panjang Begitu kata Pak Jokowi Yang kedua orang itu Berlatan militer Malah bagus kan Gitu kata Pak Jokowi Yang didampingi Wakil Perhitungan Yusuf Kala Ya sedangkan di Kupas.com Di pinang Jokowi masuk istana Pengawat mengatakan Israt kebangkitan politik Muldoko Demikian Kita baca saja beritanya Bro seperti apa sih sebetulnya Hahaha Ya Jenderal TNI Purnaiwaran Dr. Muldoko SIP Lahir di Kediri Jawa Timur 8 Juli 57 Menjawab sebagai panglima TNI Sejak 30 Agustus 13 Hingga 8 Juli 15 Yang juga pernah menjawab sebagai Kepulasi TNI Angkatan Darat Sejak 20 Mei 2013 Hingga 30 Agustus 2013 Sejak seperti dikutup dari Wikipedia Sedang paripunan di penyakit pada 27 Agustus 2013 Menentu juwe Jenderal asalkan diri tersebut Sebagai panglima TNI Baru mengganti laksamana Agus Suhartono Dia adalah KSID terpenak Di dalam sejarah militer di Indonesia Seiring pengangkatan dirinya Sebagai panglima Ya adalah alumni Alumnus AKB di tahun 1981 Dengan pendidikan terbaik Dan pernah meraih penghargaan bergengsi Bintang Adi Mahakarya Mantap Pintar dong ini jenderal ya Selama karir militer Nyemul Doko juga pernah Banyak memperoleh Tanda jasa itu Bintang Dharma Bintang Bayanggara Utama Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Dan Bintang Yudha Dharma Narya Bintang Kartika Eka Paksi Narya Satya Lencana Dharma Satya Santalah Satya Lencana Kesetiaan 27 tahun Satya Lencana 16 Berapa ini? 14 ya 14 tahun ya Satya Lencana Kedelapan tahun Dan Satya Lencana Seroja Satya Lencana Wira Dharma Dan Satya Widya Sita Waduh banyak banget Operasi militer yang pernah diikuti Antara adalah Operasi Seroja Timur Tiba Lapan Padang Konga Karuda 11 A Ya 95 Dia juga pernah mendapat Perugasan di Selandia Baru Begitu bro Hmm Dan Singapura dan Jepang 91 Irak White 92 Dan Amerika Serikat dan Kanada Luar biasa ya Muldoko ya Ternyata Jenderal Pintar ya Cerdas ya Sebelumnya tidak Banyak yang tahu Mengenai Kedekatan Muldoko Dengan Priden Joko Widodo Begitu ya Namun publik hanya Mengetahui kedekatan hubungannya Dengan Jokowi pada saat Muldoko dipercaya Perikiran Jokowi Untuk mewakili keluarganya Menyambut tamu Udangan di dalam Pernikahan Kahyang Bobby Hmm Ya waktu Pernikahan Kahyang ya Pak Muldoko sendiri yang Sebagai Sebagai Wakil keluarga Membelai Pria Eh wanita maksud saya Sikap Jokowi ini pun Dinilai memiliki pesan Tersendiri Meskipun tidak Mempunyai hubungan Keluarga dengan Pak Jokowi Tidak mencapat Pali-pati ini lagi Kepertian tersebut Inilah bukti Jadi bukti Kalau Muldoko Tetap memiliki Kedekatan dengan Kepala Negara Bahkan ini Kode keras Dari Pak Jokowi Kalau itu Akan meminang Pak Muldoko Masuk istana Demikian kata Pengawat politik Dari Universitas Pari Madina Hendro Satrio Ternyata Perkiraan Hendro Benar adanya Rabu 17 Januari 2018 Muldoko dilantik Menjadi kepala Staff Presiden Pengawat komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Juned Juga menilai Kemudian Muldoko Sebagai perwakilan keluarga Sebagai penada Bahwa sang jadal itu Tidak dilupakan oleh Panglima tertinggi Ini justru Mengisaratkan Kebangkitan politik Muldoko Mengingat namanya Relatif tenggelam Usai pensiun Daripada Orang nomor 1 DTNI Demikian kata Pak Ari Junaidi Layak bahkan Menurut Ari Penunjukan Muldoko Itu bisa dibaca Sebagai rasa Ketertarikan Jokowi Terhadap sosok Peraih Adi Makayasa Akabri 81 ini Justru Dari kestiru Pak Muldoko Saya melihat Ada Semacam rencana Penugasan Dari RI1 Untuk Muldoko Kedepannya Yang bisa ini adalah Terkait dengan Ketidakharmonisnya Yang terbaca Dari luar antara Presiden Dan Pak Lima TNI Oke langsung kita Bacakan komentar Teman-teman semuanya Yang telah terhadap Video terdahulu Dan kita langsung Menuju ke kolom komentar Dimana ada siapa Oke ada Muara Kasih Bunda Yang mengatakan Mana para bawah Akhirnya dipanggil Mbak Waslow Ya Muara Kasih Bunda Mengatakan Tenang Pak Wowo Karena ada Wiro Sableng Dan para mayat Mungkin mereka Mau memilih Nantinya Hahaha Ya Kedepannya Mengurus ya Muara Kasih Bunda Betul-betul Sekali Betul-betul Ada Fionita Lim Muara Kasih Bunda Iyo-iyo Itu Dutpatang pulau Milyar Pakai nyumpal Yang bungkus Semuanya Sami Wiro Sableng Hahaha Ada Sekarang Lovir Bagusnya 40M Dipakit Bebasin Nah Ada Dia Belong Iyo Murah Kasih Bunda Sumbunya Terbakar Terus Jangan-jangan Sumbunya Makin Pendek Takut Melenduk Eh Sog Ganti Sumbu Dulu Biar Tak Terjadi Kebakaran Hahaha Iskand Lovir Sustad Al-Hapsi Kayaknya Dihukat Cerai Sama Istri Pertamanya Ya Katanya Si Dia Si Men Perempuan Lain Tanpa Sepengat Disi Pertama Kelihatannya Pula Si Akim Juga Pernah Cerai Dari Istri Pertama Gara-gara Wanita Juga Terus Abubungnya 40M Permintaan Gerintah Dengan Ahok Mau Cerai Biar Cerai 40M Biar Diurus Bawa Selu Gerintah Yang Punya Masalah Dalam Duit Bawa Bawa Gimana Sih Hahaha Oke Dari Gantan Saya Iskand Lebih Sepah Gak Butuh Sekali 40M Beli Kandah Kayi Ada 087 Murakasi Bunda Betul Sepiraan Nanti Dilepas Semua MSK Murakasi Bunda Terus Maju Gantayang Sebagaimana Layaknya Setan Setan Pada Umumnya Ada Rizka Murakasi Bunda Hahaha Ada Agustina Pak Prabu Itu Baik Dia Mau Jadi Pak Presiden Seumur Hidup Tapi Ngacoron Saja Sudah Cukup Begitu Katanya Doakan Saja Semoga Pak Tetap Sampur Hidup Agustina Agustina Putri Agustina Yang penting Mencalon Mencalonkan Diri Kalau Menangi Pikir Keri Mantep Ada Yustina Putri Wangkutus Kita Jadikan Mantan Terindah Oke Setuju Banget Siskomen Gitu Mantan Terindah Ada Bunda Brian Agustin Mantep Hahaha Ada Tentukun Yang like Kedua Ada Warnu Selamat Berhari Minggu Semangat Ada Tentukun Assalamualaikum Suga Enjing Mas Tentukun Walaikum Salam Aktivitas Semangat Suga Ngenjing Mas Dular Suga Ngenjing Pak DRS Bawaslu Yang baru Baru Dilantik Eh Hajar Pak Bawaslu Bawaslu Yang baru Sangat Garang Jangan Macem-macem Kalau Mau Curang Ada Bawaslu Bawaslu Sungai Ngenjing Juga Bawaslu Berai Minggu Yang Bawaslu Tentukun Ringan Sehat Wal Afin Sekarang Ipar Bawaslu Jangan Alhamdulillah Mbak Dibawa Ke Sangkal Putung Kemarin Tentukun Semoga 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 Mbak Mbak Gess Mbak Gess Serapan Rien Mbak Gess Terus 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 Mbak Mekanya Jangan Ambisi Jangan Tinggi Ati Kalah Kalah Jangan Terus Tentuk NKRE Tuh Jadi Tukang Artikan Jaran Jadi Tukang Aritkan Jaran Pada Punya Juga Punya Pakat Sebagai Gantinya Damar Mulan Oke Oke Kalau Pak Wajid Tukang Pala Bisa Cepat Kaya Hanya Uang Sudah Datang Dengan Sendirinya Kalau Ngar Susah Kena Panas Pendapatannya Juga Enggak Seberapa Bahkan Capek Enak Untuk Makan Saja Kurang Mbak Yow Oke Andri Anto Waalaikumsalam Amin Selalu Bang RS Set Berapa Minggu Udah Kayak Yang Diculik Aja Sekarang Bawa Jadi Tukang Kepala Halu Semiliaran Gitu Katanya Hahaha Mas Andri Anto Amat Pagi Amat Bari Minggu Bersama Orang Orang Tersayang Mas Andri Partai Nkarisi Wotus Sudah Hancur Kini Sudah Bertukar Profisi Sudah Tukang Kepala Akhirnya We Andri Anto sepat Ntar Anggung Tenggung 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 Terima Tenggung pasti kalau kita 40 miliar harus kerja sampai berapa tahun tuh iyalah menguduh larga lari pagi itu darutin dia beri non habis lo cubu langsung sama kawan-kawan laki lah kalau kita mendapatkan 40 md harus kerja puluhan tahun belum tentu dapat segitu non begitu ya oke lagi di setari adrianto udah jadi kayak preman dong jadi tukang palak ya pasti beguru sama tukang sama lulung dan FPI hahaha wong kudus biaya kabar eh mas Andrianto mantap selalu ya semangat dalam menjalankan rutinan larga pagi ya mas mengimbangi stamina tubuh biar tetap dalam bergantaran fit serta segar bugar ya ya itu walaupun kita kerja sambil jambulubanan juga enggak bakalan cepat dapat uang segitu banyak mas bro ya untuk lain nilestari ya wong kudus mengatakan lay hai hai saya metsiang enggak berhari minggu ya Alhamdulillah kabar kusiat saja ya oke ada follow Aura ya assalamualaikum padi res ya ha kuapok lu Prabowo FPI bakal bisa kehilangan asbong makanya pada kebarasan bohnya kebongan bos kebusukannya nggak terima nih ye asian ye hanyalah bongkar semua biar gagalnya nyawalus Prabowo lagi di siapa yang mau punya pilihan wow wow celonnya pancuk video-video video-video pokoknya Aura cinta and care iya jaya yes ada wong kudus follow Aura wassalam warahmatullahi wabarakatuh mati pagi sayang Aura saya sudah menyara belum Ayo nyara bareng kakak roti boycott dengan kot roti kapal apa biar melayarnya makin laju ya oke ada follow Aura wong kudus bagi kakak ya Aura pulang kerja tadi sudah sarapan Kak Makasih kakak di mana kakak di rumah sayang ya udah kalau begitu mati do dan mutik seterah tanya ya Allah makin follow Aura wong kudus makasih kakak Aura ya mutik seterah dulu ya Kak Salam sama kakau semua I'm sorry for my friend udah aku misal sari ya tercium tercium jangan dibungkus terus dong 2018 saat bongkar ayo bersih nyapu biar kincelong negeriku wame salam dua berada Pak Jokowi oke deh wong kudus yang kumisah sari amin coba alami semoga negara kita segera bersih dari sampah masyarakat ada kumisah sari wong kudus ya ya dan mas udah bulan tahun eh kotoran kuda nggak dibersihi ya betul sekali sis sudah tiba waktunya 2015 Indonesia bersih dari tikus berdasi pencuri uang negara gitu kata wong kudus Oke ada rosian aku bagi RS Partai politik kalau dibungkus sumpah pocong apa itu sumpah pocong ada yang tahu undang-undangnya bikin ketawa aja bagi dari pengurus ya Rosian aku mencuri jengsai membuat istirahatnya mungkin tetap sihat soal afiat wong kudus amin saja itu harus biar bagikan jernih ada wong kudus ayo didukan empat mata ya di depan 212 buat cerita baru what alumni 212 gitu kata Sitsita Sitsita pagi saya semakin anjur kita wong kudus ada maria sulis saya tak tunggu berita selanjutnya semoga Tuhan yang melanjutkan kebenarannya bukan yang modus maria sulis sip jengsai ada maria sulis ya wong kudus ya jengsus satu yang busuk dibungkus rapi apapun lama-lama juga akan tetap keluar bauunya tapi emas semakin dibakar akan semakin kincelong oke wong kudus maria sulis sekalian selesai sepeda padanya menyimpan bangkai sutus hari pasti akan mengeluarkan baunya juga hahaha ada sekadar lubis ya wong kudus kamu betul sepeda padanya bicara ingat di penjara juga kasihan kata iskader lubis ada mea sulisya iskader lubis akan kasihan kamu nggak nyambung ngomongin kenapa kamu nyaut kemana hidup pasti nggak pernah tenang gara-gara hatimu penuh dendam oke wong kudus ya sekadar lubis ya sepeda padanya susan penibu satu hari pasti akan kena tak kebakalan ketahuan aja sepeda bakalan ketanggap juga akhirnya hahaha ada wong kudus maria sulis ya penyusup-penyusup anak buah cumbu cingkrang ada di sini wong kudus benernya jeng biar dia selalu ngelayam dan kentayangan sip jeng gitu kata wong kudus wong kudus msk biar dia selalu ngelayam dan kentayangan ya salam maria sulis salam mbak wong kudus gitu kata msk udah wong kudus msk ya salam kembali sobat yang kentayang itu adalah korban daripada politik asusen yang menjatuhkan baja tenbo dulu itu wong kudus SMK salam dari Lampung sobat oke makasih ada Suryo Pringkodani Assalamualaikum suka nginjeng Sporos tulur sugang makaryo mungkin dibandingkan selam petan logi kelancaran makaryo amin walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mati pagi juga berhari amat berhari minggu mas Suryo amin semoga pihak sekulang ke uji tanah sabi diringan segera berhasil selalu hadir berhari minggu Allah subhanahu wa ta'ala amir berhari minggu kira-hari senjeng ya oke Suryo Pringkodani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas bro serius yukung enjing uji ada bambang indah rohmawati demokrasi Indonesia itu sudah memasuki bursasa politik dalam Partai Kerintah kayak pisang goreng di warung kopi semua bisa membelinya kalau mau jalan ketua RT saja kena bayar berapa ya Pak di hahaha ketua RT 10 juta berangkali begitu ya Mas Bambang ya hahaha ada bambang rohmawati ya murah kalau RT sih cuma 10 10 M gitu katanya oh hahaha ada miraku semua bye bye om mama dulu aku mendukungmu tapi setelah tahu obroh dan kebeberukan partimu mending mendukung partai yang nosara dokorup enno manipuliti gitu kata miraku semua selamat bergabung emang ada partai seperti impianmu itu gitu kata kata iskadi lubis ya kalau enggak ada ya tinggal golbut gitu aja kalau repot kata miraku semua hahaha miraku semua berarti beku ya latah dong kau masih pakai kalau kata iskadi lupis ada miraku semua yang lupis kalau mau beku atau latai yang penting enggak sudah pilih wawo dan partainya gitu aja kok repot begitu kata miraku semua oke adieu yang penting bila orangnya bukan partainya bro Oh kurus awid aku semua ya Alhamdulillah ya sekarang sudah tahu sifat aslinya si wow ya sobat ada ayu serba putri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suka ngejek tulur stoyo 4 hari libur minggu pun juga ada ayu serba putri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam susah juga RS ya dengan putri ini warga jati amat bersyukur ya Jawa Timur ya terdiri daripada di obok-obok grup si wawo n-grup virus sambung 212 adi rukmana ya wawo klardah hidup lu ada wongurus adi rukmana wwe tinggal terus menghitung dari saja wawo tutup wawo ya untung sugiarto ya ayu bawah selujatim tunjukkan carimu proses ini adalah pengaduan lanyalah mengenai mahar politik yang diminta Prabowo enggak ada ya kebal hukum di negara ini kalau terbukti ada mahar politik harus tutuntas ya orang-orang sekitar Prabowo serahkan ke proses hukum jangan biarkan negara ini hancur oleh orang-orang yang gila jabatan gila harta haos agar kekuasaan siapapun partainya kalau bermasalah libas habis kita butuh pendiri yang jujur pekerja keras tidak bermarah dan juga suka enggak suka malah en dekat dengan rakyatnya oke deh murus untuk sugiarto setuju bagi banget komen anda sob kita sangat membutuhkan seorang pemimpin yang negara untuk negara Indonesia yang jujur meraih serta pekerja keras dan sangat dekat dengan rakyatnya biarpun pelan tapi ya apa kerjanya pasti tanpa pusat hasil ada di lisbyong hee tenang-tenang jangan marah-marah ya Wow panggil saja Kak ke akhirat gitu ya hahaha ada abdulillah salah ya hami berrahman bapak coto ke jembatan sebangi biar nyasa lagi tuh polisi politisi bloon tuh babe jangan dioprode Bang Sendirun mantanya sumber hidup kadung cinta Bang Sendirun kata Abdullah Saleh mantap Mas Abdullah kok ganteng banget Mas kumihnya hahaha adina centra minata ketua 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 tukang malaya nabu pada kebakaran jegot aduh gimana Thomas ada wang kudus ya atina centra minata ketua juga hanya belanya si tukang pala pada anak mohon sendiri ada windabika maklum saja wabu punya klip-peliharaan itu tiap hari makan tiga kali segeri dikasih makan ada bandini hamsubah pocok segala penuhin dulu lompat dari monas ya ada yudaius tidak selamat menikmati penjara 6 tahun wosap lenggada Dodi damu-damu a bocor-bocor-bocor air pada bocor Tuhan itu gak tidur kau yang menanam kau yang menuai oke dah basri abad siopinipin meskipun bukan berdekat tapi bisa bantu tenang saja Pak Wowo ya oke ada MSK selamat Pak D ya selamat semalam sampai pindah lho Pak D ada gedruwo kejiplosin ke pejamban terus dikosek-kosek terus diseram air sampai larut keseluruhan got hahaha tenangnya lho mbak oke darah di dia ya haha ada mamak lin ya kalau melihat bawah pengen muntrasanya tampang enggak kakak-kakak aja om sombongnya nanti beli mintalik ya merasa dirinya jagoan paling benar paling suci paling berkuasa tapi sayang tuh merekuasa saja harus dengan cara menpitnah aduh pitnah 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 Ibu Pertiwi Oh kirain dipanggil ilahi hahaha kok yuk dukannya dipanggil ilahi toh mbak Pertiwi Ibu Pertiwi kalau dipanggil ilahi saya ucapkan Alhamdulillah syukur Ya Allah semoga semuanya di dipanggil biar aman gitu NKRI ini ya Anda kurutu di mazatama terima waktu psikopat ya ada hari purwanto like one ada wong kudus hari purwanto pagi sobat silahkan hati-hati diambil dulu di warung ini rumah Pak Ders hahaha di warung sebelah oke dari purwanto wong kudus siap solo saat pertama ada wong ada warnu dalam hari purwanto selamat adalah yang dapat jempol Mas Bro ada warnu jadi mau ngutus ada wong kudus hari purwanto Oh ternyata tapi yang juga seluruh toh kalau boleh seluruhnya tuh makna toh warnu dalamnya jeng sempur nyarap nopet harangnya wong kudus karena toh suruh lomba Oh suluh kubil lomba narep duluan diomogo deket dengan Yogyakarta kah oke dah wong suluh ah ah abu Rahman ngancamnya ya emang mau diculik kalau enggak ngapain kebakaran ya ada wong suluh ya Boro makin ah hilang ah hilang arah tujuan ya sekarang jadi ancaman mau nyulik tuh biar dapat batu M ya hahaha hancur karir si wawo ya ada wong kudus Rikani ke pribensi takut diculik lagi juga ada wong kudus yang seluruh ya iyalah mas juga takut diculik sama si wadah Yulanteli wong suluh dia takut diculik dengan ah dan takut nyasa bisa disimpang semangin mas bos namanya juga babi rohm hibibu rohmansi boy dari gerendra oke dah wong suluh wong kudus tenang kalau diculik langsung ping RSS ya hahaha kenapa selain telepiasa berkelan dikada kuda sih jadi simpang susun sebagi aja nyasar betul gak darling hari lantinya wong suluh betul mas bosnya selainnya juga enggak selain ya nggak diselain ada wong kudus ya wong suluh pokok eh oklik eni jamin beres mas bro kalau soal itu hahaha ada bumi datar bawah belis ada lili kumala Dewi hadir untuk baca komen dan jempol ya sambil tunggu berita selanjutnya oke ada wong kudus ke lili kumala Dewi sih silahkan ditunggu lagi update selanjutnya di padi RSS ada lili kumala Dewi wong kudus yups ada Yulia hei Prabowo lu itu jadi orang memangnya bajingan jahat serakah busuk jadi bangsat konyol bagi lagu waduh kok misu-misu ngonong gitu lho mbak mbak pada wong kudus julia istilah sifat jendela as pecatan sis pastinya juga sudah beradil anak buahnya juga sudah pada kebakaran jengkot semuanya kasian-kasian jengkot sekarang sudah tidak punya jengkot ya karena jengkot sudah dibakar hahaha wong kudus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suku yang ngejeng pada dia semuanya aktivitas di hari Minggu ya yang mendong ini Alhamdulillah amin ya Allah Alhamdulillah semoga susah juga buat pada dasar tukang kepala itu wawah ada warnu jirash hitam wong kudus assalamualaikum suku yang ngejeng juga mbak senjata makan tuah tuh si wawah ya ada wong kudus warnu jirash bagi juga jeng bem makin ketahuan sebelahnya si wawah ternyata dia juga tuh tukang tukang palak ya wong kudus warnu jirash juga bagi juga jeng makin ketahuan nah sebelahnya siwaw ternyata dia tuh tukang palak hahaha hahaha ok ada rosian aku wong kudus bagi bangun langsung kangen es salam damai persahabatan ok ada wong kudus rosian aku maaf saya lambat males ya pokoknya orang nopati es tapi banget ada ranilani dari rakyat oleh rakyat dan rakyat terus berberkati dan sosial ya harus secara sebarat dan jujur agak didukung oleh rakyat ada raf malang ya eh Prabowo sotar lari kalau tidak dikecilkan keluar negeri ada saya dewa Prabowo padahal Prabowo berkelunya sampai berizik ya kok tapi siwat primanya enggak hilang sih emang selama berkel dengan para orang suci itu ngapain aja masa segitu banyaknya alam duduk 12 enggak pernah ada yang kasih nasib yang bener Oke dari Ska Indah yang udah bawa aja ke persidangan bakal ketahuan siapa yang benar di penyataannya ada Naomi Wittaya selamat pagi Mbak DRS ya semoga tidak terlalu 2HR udah hari nggak dengar suaranya Mbak DS kangen banget sepi banget gitu kata Naomi Wittak moso sih Mbak Mbak Naomi hahaha oke nama sebaiknya ya semua selamat di mata hukum jujurlah di alamat Tuhan maka kamu akan selamat mungkin Aseman lupa ya Ben kapok kebuk buruknya inget jangan pilih parti yang main menurut politik secara hidumu rakyat akan semakin menderita oke di Afri Lido ya cekal Prabowo nanti lari ke saya lagi ada ere nya ya kalian yang komen ini akan kalah jagoan kali 2019 ya pilih kubur dikai siapa yang unggul disuruhnya sebelum pengguna suara eh Paris yang menang diperlui 2019 yang sama dikai percuma aku mentuh bikin dosa saja aduh gara-se ennya ya masa depan sulit di predisi ada sukati ismi ernya hidup Prabowo capres abadi ada wasinir nantika yang mantep joss gadus baru-baru satu persatu bawahnya bahwa ketahuan belaknya bojek titik ala ketara ada sekali lebih semuanya pakai lah Pak makanya daftar di hari terakhir ya kayaknya segera di medan ya karena sih pendukung belum terima semua yang dijanjikan ya begonca kalau percaya cuma gerindra yang seperti itu boh dibanggil suwat rekaman sinyal anda enggak bakal bisa jadi bukti karena melanggar etik kata Iskandar lubin Oke kita nikmatikan sebuah lagu untuk anda ya ditinggal kawin alih ditinggal rabi ya hahaha hatiku rasa meloro nyawang koe rapi roong lio hatiku rasa meloro nyawang koe rapi roong lio robo ajo rosoku koeteko ninggal aku apa ikiwis kealante untuk bisa jelangan krisnani Kuduk kuat hatimu Kuduk kuat badenku Sena janjek sotres naku Masa poko elali karo sumpah janjimu Ien bakal ngancani Urip tekan matiku Panjendeko eteko amadok Tali asmoro Rabi karo wonglio Bejang nitris naku na nongso Atiku rasa niloro Nyawang koe rapi roh wonglio Nangis keteloku Remo ajo rosoku Koe teko ninggal aku Apai kiwis dalani Kuduk pisang gelangan presnani Kuduk kuat hatimu Kuduk kuat hatimu Kuduk kuat badenku Sena janjek sotres naku Masa poko elali karo sumpah janjimu Ien bakal ngancani Urip tekan matiku Panjendeko eteko amadok Tali asmoro Rabi karo wonglio Bejang nitris naku na nongso P해�kam Kuduk doua Kuduk kuat Kuduk kuat Tali asmoro PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1